SN 42 tahun warga kokap Kabupaten Kulonprogo ini hanya bisa tertunduk lesu dan menyesali perbuatannya. SN yang merupakan kepala duku ini diamankan polisi setelah dilaporkan warganya karena diduga menggelapkan dana bantuan COVID-19. Tersangka menggelapkan dana bantuan aspirasi DPR DDIJ dan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa pada Agustus 2020 silam. Modus yang digunakan tersangka SN dengan cara menggunakan surat kuasa palsu mengatasnamakan warganya yang menerima bantuan. Surat kuasa tersebut kemudian digunakan tersangka untuk mengambil dana bantuan COVID-19 namun tidak diberikan kepada warga. Selain menggunakan surat kuasa palsu, tersangka juga melakukan pemotongan biaya terhadap sejumlah warga penerima bantuan. Pemotongan biaya dilakukan dengan alasan akan diberikan kepada sejumlah warga yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan. Ataupun jadi modus superandi tersangka dalam menjalankan kejahatannya, yaitu tersangka membuat surat kuasa palsu, kemudian digunakan untuk mengambil dana bantuan COVID-19 dan tersangka juga melakukan potongan terhadap warga penerima bantuan dengan dalih. Hasil uang potongan akan dibagikan kepada warga lain yang tidak mendapatkan bantuan. Nominal potongan yang diterapkan kepada warga bervariasi, namun jika ditotal mencapai angka 7,8 juta rupiah. Karena yang bersangkutan ini mendapatkan BLT lebih dari satu sumber, sementara banyak warga yang sama sekali belum mendapatkan. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita uang, surat kuasa palsu, dan surat pernyataan bersalah dengan tanda tangan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 374 KUHP atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Kulonprogo, Budi Utomo Ainyus melaporkan.